Intro Siapa yang tak kenal dengan Sido Munjo? Produk jambu herbal dan suplemennya telah tersebar di seluruh benua. Produk jambu herbal dan suplemen ini juga menjadi produk andalan untuk penjualan Sido Munjo. Hingga kuartal ketiga 2019, kontribusi penjualan produk jambu herbal dan juga suplemen ini mencapai hampir 70% terhadap total penjualan. Bagaimana Sido Munjo yang awalnya merupakan bisnis keluarga rumahan menjadi perusahaan besar yang menancapkan kaki-kakinya di industri jambu herbal, suplemen makanan dan minuman. Tidak hanya di Indonesia namun juga manca negara. Saya akan berbincang bersama Direktur Sido Munjo, Irwan Hidayat, eksklusif di program Economics. Bersama saya, Panggeran Punjo. Intro Ya dan saat ini saya sudah bersama dengan Irwan Hidayat, Direktur dari Sido Munjo. Pak Irwan, terima kasih Pak sudah bergabung di Economics. Selamat berjumpa kembali. Pak Irwan kita membahas terkait dengan kinerja terlebih dahulu, karena ini yang paling baru dirilis gitu ya. Kinerja untuk kuartal ketiga di tahun 2019, Sido Munjo ini masih bisa mencatatkan growth yang double digit gitu. Kita tahu saat ini kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat, kemudian juga isu resesi global yang sangat besar, kemudian juga konsumsi di masyarakat Indonesia juga terbilang stagnan gitu. Apa yang membuat akhirnya Sido Munjo ini masih bisa mencatatkan growth-nya sampai double digit hingga kuartal ketiga tahun. Ya jadi yang pertama kami melakukan efisiensi, salah satunya efisiensi. Tapi kalau kami bisa tumbuh pada saat seperti ini, itu ada dua hal. Yang pertama adalah tanda bahwa bisnis seperti Sido Munjo yang berhubungan dengan kesehatan itu tidak terlalu terdampak gitu. Oke. Dengan resesi yang terjadi ini, ya ada tapi tidak terlalu terdampak. Dan yang kedua adalah bukti bahwa masyarakat itu percaya gitu pada Sido Munjo. Bahwa produknya baik, bahwa kami mengelola usaha ini dengan niat baik. Dan hasil-hasil produk-produk kami juga selalu orientasinya kepada perlindungan, kepada konsumen. Oke, apakah ini bisa dikatakan juga konsumen Indonesia saat ini lebih concern dengan kesehatan mereka sehingga akhirnya penjualan dari Sido Munjo pun juga masih cukup baik di tengah kondisi ekonomi saat ini? Ya, otomatis. Jadi di tengah kemajuan sebuah negara, Indonesia ini kan jujur saja maju ya di tengah resesi ini ya. Itu mereka lebih concern kepada kesehatan. Apalagi tahun-tahun ke depan. Saya rasa itu salah satu yang mendukung bahwa kami masih tetap ekses. Oke, selain tadi Bapak mengatakan ada efisiensi-efisiensi seperti apa? Oh, efisiensinya ya di produksi, cara kemudian di keuangan, efisiensi di banyak hal lah. Tapi... Apakah termasuk juga penggunaan teknologi? Ya, otomatisasi di pabrik kami, tapi tidak mengurangi kualitas. Jadi, efisiensi ini bukan mengurangi kualitas, tapi kami melakukan hal-hal di bidang keuangan, penjualan, ya distribusi. Oke, otomatisasi ini juga banyak yang mengatakan bahwa ini juga sebenarnya menjadi ancaman gitu untuk karyawan di sebuah perusahaan. Karena dengan robot mungkin bisa dikerjakan dengan satu robot, tapi dengan manusia butuh 5-6. Apakah ini juga terjadi di Sido Munjo? Kan, automation ini kami lakukan, tapi perusahaan kami tumbuh, sehingga kami tidak mengurangi. Yaitu hal-hal yang paling kami hindari adalah memutuskan hubungan kerja dengan karyawan. Itu yang kami pikirkan dari awal. Apapun yang kami lakukan, orientasi adalah bagaimana melindungi karyawan kami. Oke, otomatisasi apa Pak yang sudah dilakukan saat ini mungkin bisa diberi contoh dari yang sebelumnya? Ya, seperti tolak angin. Tolak angin itu sekarang pabrik ini cuma di, kami monitornya pada sebuah komputer gitu ya. Kami kalau mau memproduksi kami cuma mencet satu tombol, kemudian dia automatically dia jalan sendiri. Oke. Dan itu salah satu target kami untuk menghindari kesalahan manusia gitu, human error. Nah, kontribusi dari tolak angin tadi Bapak juga sudah menyebutkan, apakah masih menjadi kontribusi terbesar untuk kinerja dari Sido Munjo? Tolak angin secara khusus, herbal ini menjadi kontribusi terbesar untuk kinerja dari pertumbuhan kami. Saya rasa masa-masa yang akan datang produk-produk herbal ini akan semakin maju dengan adanya, tadi tau, peningkatan pendapatan, kemudian juga teknologi. Dan semua yang kami lakukan bagaimana kami membuat produk-produk kami itu harus scientifically based. Oke, berapa persen Pak kontribusinya dari herbal, kemudian juga dari sektor lainnya? Mungkin bisa 70 persen ya, saya tidak terlalu ingat, tapi kira-kira 70 persen lah. Karena memang ini menjadi core bisnisnya saat ini. Ya, dari awal kami memang bisnis kami herbal. Sejauh ini Anda melihat regulasinya sudah cukup mendukung iklim investasi di Indonesia? Ya, kalau dilihat sekarang Indonesia peringkatnya 73. Dan mungkin turun di 72, tapi kan sebenarnya tidak masuk akal di negeri yang seperti ini, bisa seperti itu. Itu kan masalahnya karena sudah sangat complicated, sehingga memanage siapapun yang jadi memerintah negeri ini, itu penuh kesulitan. Penuh kesulitan. Dan justru pada saat-saat seperti ini, itu yang dibutuhkan adalah partisipasi pengusaha dan masyarakat untuk membantu pemerintah. Oke, dalam bentuk apa Pak? Kalau dari si Domuncus ini partisipasinya melolong pemerintah di saat seperti ini? Ya, kami selalu mendukung usaha pemerintah. Kemudian kami juga mengikuti aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Kami juga memberi masukan. Dalam hal ini kaitan kami kan, satu dengan perindustrian, dengan badan, pom, kemudian kami memberi masukan. Yang bagaimana bisa membuat industri-industri seperti jamu ini bisa maju dengan lebih baik lagi. Apakah salah satunya juga dengan semakin banyak riset-riset, karena asosiasi dari industri Anda ini mengatakan bahwa karena risetnya kurang, bahwa banyak sekali sebenarnya potensi herbal yang bisa dijadikan obat dan juga minuman kesehatan. Salah satunya di Indonesia ini ada 350 kira-kira tanaman obat yang diperbolehkan. Padahal tanamannya itu 30 ribu. Tapi ada 300 yang satunya boleh? Cuma 350 yang termasuk dalam list yang boleh digunakan. Sebagai bahan obat. Nah, kalau menurut saya tanamannya 30 ribu, itu pemerintah mesti masuk ke situ. Yaitu apa? Menginventarisasi bahan-bahan apa saja yang boleh dipakai lagi. Jadi melakukan riset-risetnya tidak sulit sekali. Pertama, produk bahan ini bahan alam. Kedua yang dicari pertama adalah dosisnya uji toksisitas. Uji toksisitas itu tidak mahal. Makanya kalau pemerintah waktunya juga pendek, 6 bulan. Jadi kalau pemerintah itu setahun bisa 100, itu nanti akan membuat kemungkinan-kemungkinannya itu juga lebih luas. Karena semakin banyak bahan bakunya yang boleh dipakai, semakin terbuka. Berarti memang harus ada provodor dari pemerintah baru Anda bisa melakukan R&D gitu untuk membuat produknya? Bukan. Pemerintah yang milih, misalnya ada 350, pemerintah milih lagi 100 tahun ini. Oh ini bahan-bahan ini di les, kemudian dilakukan riset oleh pemerintah. Risetnya juga tidak mahal. Cuma melakukan uji toksisitas itu bahwa produk ini bahan baku ini aman dosisnya berapa. Nah itu kalau ada 100 tambahan setiap tahun, ini 5 tahun pemerintah Pak Jokowi ini ada 500. Dan akan banyak produk baru yang keluar gitu ya? Iya, kemungkinan-kemungkinan untuk berpartisipasi di dalam bergabung bidang penyakit itu semakin luas. Ya kalau cuma 350 sama 500 kan beda. Oke, jadi risetnya ke tanaman herbal ini harus beri? Iya, jadi pemerintah itu memberi izin sekarang ada tambahan. Menurut saya itu yang harus dilakukan. Oke, baik. Pak Irwan nanti kita akan kembali lagi. Dan itu sudah kami usulkan. Oke, sejauh ini seperti apa? Ya, pemerintah kan biasanya kan ini kan birokrasi itu kan memang tidak gampang. Ya, tidak gampang, tidak gampang. Mesti dianggarin dulu. Kalau saya yang ngusulin sekarang mungkin tahun depan baru bisa jalan. Oke, padahal diusulkannya sudah berapa tahun? Oh, setahun. Jadi mungkin tahun depan itu sudah dianggarkan. Oke, kita tunggu saja Pak ya. Apakah berapa-berapa akan jadi realisasi? Oke, Pak Irwan nanti kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami, Ekonomiks akan kembali. Ada saja orang yang iseng tanya bagaimana Anda halal atau tidak, wah bisa jadi repot. Maka itu bagaimana kami, konsen kami adalah melindungi konsumen. Terima kasih. 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 Terima kasih.